Maarten Paes dikonfirmasi alami cedera jelang hadapi Bahrain dan China. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk menjelang laga kontra Bahrain dan China lantaran penjaga gawang utama Maarten Paes mengalami cedera minor pada pergelangan tangannya. Skuad Garuda tengah bersiap untuk melakoni petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober tahun 2024 lalu. Timnas Indonesia telah memainkan dua laga melawan Arab Saudi dan Australia dengan berhasil meraih dua poin dari laga-laga tersebut. Skuad Asuhan Sinta Eong menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 dalam dua pertandingan pada bulan September lalu. Kini, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China, dengan keduanya merupakan laga tandang. Pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 kemarin, timnas Indonesia telah resmi mengumumkan 27 nama untuk memperkuat tim Asuhan Sinta Eong dalam kedua laga tersebut. Namun, pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 pagi ini WIP, Skuad Garuda mendapatkan kabar buruk karena Maarten Paes mengalami cedera. Sang penjaga gawang berusia 26 tahun absen saat FC Dallas bermain di laga lanjutan MLS 2024 dengan menghadapi San Jose Rekuek, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 pagi. Ketika mengumumkan starting line-up, tidak ada Maarten Paes dalam daftar tersebut dan FC Dallas mengonfirmasi bahwa sang penjaga gawang mengalami cedera. Penjaga gawang Maarten Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan minor, demikian cuitan dari akun FC Dallas. Ini menjadi kabar buruk tentunya untuk timnas Indonesia yang memerlukan jasa Maarten Paes untuk dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober ini. Sebelumnya, Sin Taeyong terpaksa mencoret Justin Hupner untuk pertandingan kontra Bahrain dan China karena Sang Bek tengah mengalami cedera. Namun, timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi dengan tersedianya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!